Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Petahana bakal menggelar deklarasi bersama seluruh parpol pengusung sebelum pendaftaran. Sejumlah percaratan pendaftaran juga telah dilakukan. Pasangan Petahana bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, Dwi Rianto Jatmiko, bakal mendaftarkan diri ke KPU Ngawi pada Rabu 28 Agustus. Sebelum pendaftaran, pasangan tersebut bakal menggelar deklarasi bersama seluruh partai pengusung. Bakal calon Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, telah dilakukan rapat bersama tim kampanye dan masing-masing parpol pendukung. Sejumlah berkas persyaratan juga terus disiapkan, mulai data personal dan juga parpol pengusung. Selain itu, pihaknya juga mengatakan jika tim kampanye dan visi misi telah disiapkan. Maka yang kita lakukan adalah fokus persiapan untuk pendaftaran, melengkapi semua berkas yang disaratkan pada saat pendaftaran nanti, baik berkas itu secara kolektif, partai-partai yang mengusung, maupun berkas secara personal. Jadi Pak Oni dan saya, baik itu SKCK, lalu keterangan sehat yang disaratkan, lalu keterangan tidak pernah dipidana, tidak hak pilih dan lain sebagainya, itu yang sedang kita lengkapi. Lalu yang lain, yang sifatnya itu kolektif semuanya, yaitu adalah tim kampanye yang harus dilampirkan pada saat upload berkas pendaftaran tersebut. Dengan ketua-ketua partai, koordinasi awal untuk menentukan berkait dengan pembentukan tim kampanye, dan sekaligus juga melampirkan visi misi awal, yang nanti memang harus dilampirkan pada saat pendaftaran itu. Sementara itu berdasar informasi, pelaksanaan deklarasi bakal digelar di kawasan kepatian. Setelah deklarasi bersama, nantinya bakal pasangan calon petahana tersebut, diantar oleh parpol pengusung melakukan pendaftaran ke kantor KPU Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi